Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Nah itu tadi dia bahayanya kalau misalnya kita habis sahur, habis itu lanjutkan ibadah langsung tidur gitu. Ternyata ada beberapa penyakit yang mengintai kita. Kita tajakan langsung saja ini kepada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Sudah ada Bapak Hermawan Saputra. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Mas Wilson. Selamat siang Mbak Deta. Selamat siang Pemirsa Inyus TV. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semoga lancar puasanya hari ini Pak. Amin, amin. Baik Pak Hermawan bisa diceritakan sebenarnya mengapa habis makan sahur misalnya habis itu misalnya sholat baru langsung tidur itu bisa menyebabkan tadi beberapa penyakit seperti GERD dan juga yang lainnya Pak. Ini secara biologinya seperti apa cara kerja makanan dalam tubuh? Ya, secara umum pertama setiap kali kita makan ya apakah itu sarapan, makan siang sampai makan malam itu sama. Itu berkaitan dengan pencernaan, metabolisme dan apabila kita mengikutinya dengan pola istirahat, pola aktivitas yang tidak tepat malah akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Tetapi khusus bicara di tengah bulan Ramadan atau selama aktivitas puasa menjadi menarik memang karena kita punya sunnah yaitu kebiasaan sahur. Antara sunnah sahur kemudian sholat subuh setelahnya dan sunnah berdasarkan contoh dan riwayat hadis memang ini sudah sering kita dengar bahwa tidak boleh kita langsung tidur. Secara kesehatan ini sangat penting sekali karena aktivitas makan biasanya itu mengandung lemak, karbohidrat, protein dan berbagai substan mineral begitu yang memang kalau kita langsung istirahat atau tidur Di dalam saluran pencernaan kita ini antara makanan yang masuk melalui tenggorokan sebelum masuk ke lambung itu namanya ada esofagus. Esofagus ini berfungsi untuk menjadi saringan awal untuk membuat sari pati makanan itu masuk ke lambung jadi sudah dalam bentuk yang relatif halus. Kalau dia tidak diberi waktu yang cukup langsung ada substan yang berat kemudian masuk dan posisi kita setelah makan itu berbaring apalagi tidur maka situasinya akan terjadi ruflux asam namanya. Makanan yang belum sempurna itu bisa kembali ke atas kerongkongan dan itu bisa menyebabkan iritasi dan juga gangguan-gangguan seperti sensasi panas dan lain-lain itu salah satunya. Pak Hermawan, biasanya kan masyarakat ini setelah sahur mereka memilih tidur karena nanti mungkin kerja atau beraktifitas lain. Berapa jeda waktu yang Anda sarankan bagi mereka untuk kasih waktu dululah sebelum tidur lagi gitu? Itu biasanya kalau pencernaan lambung itu akan kosong kembali itu dalam 2-3 tahun bagi orang muda yang vitalitas metabolismenya masih baik itu biasanya 2 jam ya. Kemudian 1 jam tambahan buat orang yang sudah lebih senior atau orang tua biasanya 3 jam membutuhkan lambung itu kembali bersih. Jadi kalau sunnah sahur itu diakhiri pada waktunya gitu ya, jadi menjelang subuh kalau di jam Indonesia itu biasanya jam 4 itu orang sahur. Kalau mengkhawatirkan sulit untuk tidak istirahat dan lain-lain, majukan sahurnya. Jadi lebih awal. Tetapi sunnahnya itu jam 4 supaya setelah sahur diikuti dengan kegiatan sholat subuh, kemudian mengaji dan bereksersis ringan, membersihkan rumah dan lain-lain. Jadi ada waktu 2 jam setelahnya agar kita, pencernaan kita mendapatkan mekanisme yang terbaik. Tetapi kalau di waktu yang kurang dari itu tentu tadi pertama menimbulkan GERD, yang kedua kalau orang yang memang punya riwayat darat tinggi atau gangguan jantung dan struk itu bisa berbahaya juga. Karena ada resiko tambahan di saat itu. Baik. Pak Hermawan, lantas bagaimana kalau masyarakat ini mengakali dengan tidurnya itu sambil duduk, apakah resikonya juga sama? Ya tetap namanya tidur itu beda dengan duduk. Tidur itu kehilangan kesadaran dalam suatu waktu dan artinya aktivitas organ tubuh kita berhenti. Kecuali organ jantung. Nah berhenti itu menyebabkan sistem metabolisme kita juga terganggu. Nah makanya untuk mengantisipasi itu cara terbaik memang beraktifitas, bukan posisi tidur dan duduk dan lain-lainnya itu tetap saja. Ya tetapi juga kalaupun tidak tidur, berbaring itu juga tetap membawa dampak yang buruk sebenarnya. Makanya hancurannya adalah beraktifitas mulai dari sholat subuh hingga ibadah-ibadah yang lain. Itu cara terbaik. Tetapi paling tidak nanti menyiasatinya kalaupun makanan itu mengandung protein, mungkin daging dan lain-lain. Sertakan buah-buah yang sehat yang memang bisa meminimalisir ya seperti pisang yang paling murah dan bisa kita jangkau. Baik. Nah Pak Hermawan kalau gitu untuk biar nggak ngantuk, apakah warga ini juga diperbolehkan sabi sahur, lalu mungkin sholat, lalu olahraga kecil-kecilan agar tidak ngantuk. Apakah dengan olahraga ringan ini juga akan mempengaruhi dari metabolisme tubuh tadi untuk memproduksi makanan? Ya itu yang terbaik justru. Jadi memang aktivitas-aktivitas ringan itu penting. Biasanya dalam bulan puasa itu ada budaya, habis sahur kemudian diikuti sholat subuh kemudian ada jalan-jalan ringan gitu. Jadi bukan juga jogging, bukan aktivitas olahraga yang berat, tetapi aktivitas kalau di rumah itu biasanya merapikan tempat tidur, kemudian merapikan apa namanya rumah, menyapu, kebersihan dan lain-lain, atau bahkan mengaji dan aktivitas selanjutan setelah itu tuh memang dianjurkan. Jadi memang ukurlah waktu terbaik kita. Kalau kita bisa sampai 2-3 jam itu lebih baik. Kalau tidak sahurnya dimundurkan. Sehingga pas sholat itu lebih optimal. Baik, terima kasih atas informasinya bermanfaat sekali untuk menjalankan puasa. Terima kasih Pak Hermawan sudah bergabung bersama kami di Anews siang.